Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, merupakan negara tujuan dan negara transit imigran. Dengan lalu lintas migrasi yang tinggi, dibutuhkan lembaga keimigrasian yang mampu menjawab kebutuhan era globalisasi. Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat Bumi Pura Wiraw Wibawa Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat memiliki sarana yang modern, representatif, fungsional sebagai gedung negara yang mampu meninjang seluruh kegiatan sesuai dengan visi dan misi imigrasi. Peningkatan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia, Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat akan terus ditingkatkan agar dapat menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Kepuasan, kritikan, dan aspirasi dari masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan institusi dalam mengemban fungsinya. Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat Melayani Masyarakat Dengan Setulus Hati Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat Selalu Meningkatkan Pelayanan Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Berikut Cuplikannya Bersabar Bukan Berarti Terlambat Pelayanan Bagi Kami Amanah Dukung Kami Memberikan Pelayanan Lebih Baik Pelayanan Terbaru di Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat yaitu Layanan Antrian Via WhatsApp atau bisa disebut dengan kata lau Berikut cuplikan di saat launcing lau Kini tidak perlu lagi mengantri apabila Anda ingin membuat paspor karena Anda bisa melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu untuk mendapatkan jadwal lengkap dengan tanggal dan juga jam penyerahan berkas Hal ini tentu lebih efektif dan lebih efisien Anda bingung Anda Mas Antri Gunakanlah WhatsApp Anda Seperti ini caranya Simpan nomor WhatsApp kami 0812-9900-4406 Buka aplikasi WhatsApp kamu dan cari nomor kontak kami Kirim pesan dengan format sebagai berikut Pagar nama Pagar tanggal lahir Pagar tanggal kedatangan Contoh Pagar rendra Pagar 1401-1992 Pagar 3107-2017 Anda akan mendapatkan balasan otomatis dari server kami Untuk informasi selanjutnya Memudahkan caranya Informasi yang tercantum pada WhatsApp Dibaca ya semuanya Sarat dan ketentuan Wajib menggunakan nama pribadi Kode booking wajib diperlihatkan saat datang ke kantor imigrasi Datang 30 menit sebelum jadwal yang ditentukan Bila pemohon datang terlambat pada jadwal yang telah ditentukan Kode booking akan hangus Silakan daftar kembali Persyaratan yang tidak lengkap akan dikembalikan Wajib menggunakan dokumen asli Siapkan data diri pada dokumen identik dan sama Paspor rusak atau hilang tidak dapat diajukan via WhatsApp Langkah mudah mengurus paspor Langkah pertama Kamu mendaftar melalui WhatsApp Setelah mendapatkan kode booking dan jadwal kedatangan Silakan tukarkan dengan nomor antrian Di customer service kantor imigrasi Jakarta Pusat Setelah layanan antrian via WhatsApp Apakah Anda sudah tahu Tentang sistem informasi Gateway Paspor atau bisa disebut dengan SIGAP Simak berikut ini tentang SIGAP SIGAP adalah sistem informasi untuk mengetahui alur perjalanan dalam pembuatan paspor Lebih jelasnya untuk pengecekan kode bayar Cara bayar dan status permohonan paspor Untuk mengetahui pembayaran dan status permohonan paspor melalui WhatsApp Kirim ke nomor 0813-1054-6763 Untuk mengetahui nomor pembayaran dan cara pembayaran serta status alur pembuatan paspor Caranya ketik nomor permohonan dimulai dengan angka 1121-0000-00 sekian-sekian-sekian Berikut ini adalah hasil belasan atau informasi dari SIGAP Di antaranya informasi kode bayar, informasi cara bayar, dan informasi status paspor Sekian terima kasih Terima kasih